Selamat siang sahabat Hombik Wonsai, pada siang hari ini saya bersama salah satu sahabat kita yaitu Umilton bermain ke kediaman salah satu pengrajin pot yang ada di Pujodadi yaitu Aris Tia Budi kita akan coba melihat kerajinan tangan yang dia buat untuk penggemar bonsai yaitu pot coba kita lihat perjalanan pembuatan potnya mari sahabat umum yang besar selamat siang bom selamat siang sudah bikin pot ya Umil bikin pot bulat ya ini kalau bikin pot pastinya selalu di atas tremor ini ya karena bisa membantu mempermudah pembuatan kita kan tidak repot-repot buat kita yang putar ya di dalam pembuatan pot ini kan biasanya ada kecil ada besar apakah tremornya juga ganti atau memang dia ada alas tertentu ya kalau untuk ukuran misalnya bonsai yang ukuran XL untuk ukuran di atas 100 itu kita gunakan yang lebih besar Pak kadang kalau ini ukuran sedang aja karena kekuatan yang berat tremornya juga tremornya juga diganti yang lebih besar yang lebih kuat ya karena kemungkinan kalau pot lebih besar karena ini menggunakan pasir ya dasarnya catakannya pasir jadi menahan beban gitu ya menahan beban jadi tetap harus kita ganti karena yang kecil kita menggunakan yang kecil itu juga cukup sudah cukup ya berarti disini semuanya menggunakan catakan pasir atau manual kita sebutkan iya pasir manual ya seperti ini menggunakan pasir tidak menggunakan yang lain walaupun ukurannya besar kita juga tetap menggunakan pasir pola ukur sudut dari luarnya kita menggunakan atau malnya itu dari ukuran apa nih kalau kita supaya terlihat kalau sudah jadi nih supaya terlihat kalau dibalik nanti atau bal tipisnya atau presisinya sama kita sudut pandangnya dari mana iya kita kan untuk emal pasir dan emal nanti katanya kita berbeda kalau yang ini digunakan untuk emal pasirnya jadi kalau kita putar otomatikan sama sudutnya itu kalau sudah sama kita menggunakan ini nah ini untuk emal semennya semennya saat pengelepohan iya untuk pengacian juga menggunakan ini jadi kita sebelum mulai kita kira-kira dulu seperti ini dirasa sudah cukup tebalnya kita bisa mengulai kalau pot pot kan otomatis melihat dari manfaatnya adalah tempat gonsei atau bunga kalau hanya sekedar tempat bunga itu tidak perlu kekuatan tapi kalau tempat bonsai melihat dari kecil besar otomatis kan memakai kekuatan kalau hanya bermediakan pasir dia langsung dilepoh kan otomatis kemungkinan akan mengalami retak atau kecal itu dasarannya atau biasanya disini menggunakan tulangan atau tidak? menggunakan tulangan pak jadi sebelum kita menggunakan tulangan itu waktu pengelepohan kita lebih agak encer gitu kan dibis dulu setelah itu kalau untuk ukuran segini kecil ini ya kurang lebih 25 cm kita menggunakan kawat ini dua ini bisa kawat ya kawat ini dengan lingkarannya itu bisa dua tahap satu disini satu disitu kemudian di atas juga kita juga bisa menggunakan ram ram seperti ini jadi nanti kita potong sesuai ukurannya ini jadi ram ini ditempatkan contohnya? di atas ini gitu kan kita bentuk lingkaran seperti itu disisain dimana lubang gitu dilubangi juga ram gitu tapi setelah dilepoh tipis dulu? iya dilepoh tipis dulu karena kalau ketebalan nanti ketika kita pasang tulangnya itu ketika kita memulai memeretnya ini nanti bisa nyangkut atau kelihatan jadi kita tipis dulu oh jadi intinya disini untuk menjaga kekuatan pot sendiri disini menggunakan tulangan tulangan jadi jenisnya juga tulangan sesuai dengan ukuran potnya ya disini saya lihat nih ini kan bentuk cetakannya ini saya lihat juga sudah ada nih om yang kayaknya ini udah tinggal pengacian kalau ini tinggal pengacian ya tinggal pengacian ya yang dimaksudkan tadi tulangan itu ini ya om ya iya itu yang sedikit kelihatan kawat-kawat ini ya oh disini kalau ukuran seperti ini ada 3 lapi jadi disini disini terus di atas juga ada coba om kita angkat aja om supaya sahabat semua tahu oke sahabat umi bonsai supaya konten-konten saya dapat berlanjut saya mengajak sahabat semua untuk melakukan subscribe like komen dan sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan mas Aris atau salah satu sahabat kita tentang tata cara pembuatan pot dan kekuatannya sendiri oke tadi ini saya lihat kita waktu membicarakan itu yang dasar pembuatannya ini ini kan sudah dilepoh dilepoh nah ini pengelepohannya berarti terjadi dua tahap pertama tahap pertama yang tipis untuk penempatan atau pemasangan tulangan-tulangan pada pot ini setelah itu jadi baru lepoh ulang lepoh ulang sampai tertutup kawat-kawatnya atau tulang-tulangannya disini setelah ini berbentuk pot nih pembuatan kaki kaki-kaki ini bersamaan dengan dengan pembuatan pot ini atau dia setelah ini kering baru dibikin kakinya ini bersamaan Pak jadi nanti dalam waktu pembuatannya itu kita tetap tadinya full disini lingkaran kan full waktu kita pembuatan platform itu nanti kalau sudah selesai kita potong ukurannya kita ukur juga biar sama biar presisi jadi tetap langsung tidak sendiri-sendiri tidak nunggu ini jadi kaki sendiri tetap langsung lihat cuma nanti dikikis dia dikikis ukurnya sama seperti itu berarti setelah ini tahapnya aci aci pengacian sendiri dilakukan pengacian setelah ini kering atau semi kering atau seperti apa ya semi kering kalau biasanya kalau baru jadi terus langsung di aci ya kelemahnya di kaki di kaki itu masih basah jadi kalau pengacian itu kadang longsor di kaki itu tapi tetap kita bantu pakai aci kering tapi tetap kita harus nunggu agak semi kering ya jangan bahasa bener ya jangan kering bener kalau kering bener nanti jeleknya di pengacian nanti terlihat pecah sebanyak itu pecah seribu ya pecah seribu ya oke untuk pembuatan pot di sini polanya setelah pengacian ini berikut dasaran pengukuran atau mal cetakan ini diangkat dijemur atau tidak 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 dijemur cukup dianginkan karena kalau dijemur langsung itu dia nanti mempengaruhi kekuatan potnya biasanya itu semennya itu apa ya nggak kuat ya kayak hancur-hancur kecil-kecil gitu kayak selalu jadi debu gitu kalau dijemur langsung mengeringan itu tetap kita cukup dianginkan aja misalnya kita ada tempat apa itu taruhlah di situ jangan dipanaskan langsung jangan terkena panas langsung dia nanti berpengaruh juga di situ jadi intinya untuk pembuatan pot tidak ada proses penjemuran sampai jadi kecuali mungkin proses pengecatan di sini sudah dijelaskan ini sudah kita lihat yang sudah berbentuk pot saya di sini om saya mau lihat karya-karya yang sudah hampir jadi atau yang sudah diangkat dari tremor dan yang sudah jadi nah ini saya lihat di belakang kita ini sudah ada karya-karya yang sudah jadi coba kita lihat om ini 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 kan tadi kalau di sana proses pengaciannya ya iya terus pengacian terjadinya proses pengacian ini kan tidak mungkin selalu sini berarti saya ini berarti dilakukan pengamplas juga betul jadi waktu pengamplasan itu kan itu nanti pot itu kalau sudah jadi biasanya dihinapkan satu malam kemudian dibalik dibalik kita ambil pasirnya itu nah dalam pengamplasannya itu waktu kita membersihkan sisa-sisa pasir itu tadi sisa pasir di dalam catakan ini ya iya catakannya sih kita bersihkan kan sambil di amplas gitu menggunakan naik air jalan gitu biar lebih halus gitu jadi setelah sudah selesai dan bersih di dalam kita ati juga supaya sahabat semua tahu iya di sini om aris membuatnya menerima pesanan contohnya saya nih memiliki pohon di rumah saya mempunyai contoh gambar yang menurut saya bagus saya kasihkan gambar itu iya bisa membuat seperti contoh itu atau kita bilang menerima pesanan atau tidak saya menerima pesanan seperti itu karena kebanyakan juga dari konsumen itu seperti itu dia datang menggunakan contoh gambar menunjukkan ke saya tolong buatkan pot seperti itu dengan ukuran segini dengan model seperti itu saya siap oke jadi sahabat umi bonsai itu tadi pembahasan kita tentang pembuatan pot nah di sini sama-sama sudah dapat kita lihat untuk pembuatan pot di sini mengutamakan kekuatan jadi dijelaskan tadi kekuatannya menggunakan tulangan sesuai dengan ukurannya masing-masing di sini ini sudah ada pot yang sudah dicat ini setelah terjadi pengamplasan penjemuran penjemuran ini pengecatan ini sendiri bisa berlangsung berapa lama kalau kita bisa pastikan kering kalau ini kan saya menggunakan cat yang bisa lebih cepat kering jadi cukup kurang lebih setengah jam sudah bisa kering kita akan cat dengan tiga lapis tiga kali biar-biar lebih maksimal jadi cukup sengaja sudah cukup kering nah di sini juga ukuran sebesar apapun bisa ya bisa bisa jadi tergantung orang yang pesan juga maksudnya yang pesan oke oke sahabat di sini coba kita tanyakan kepada um Milton untuk kualitas untuk kualitas pot-pot yang ada di sini seperti apa pendapat Om Milton sebagai salah satu perawat bonsai yang ada di Kabupaten Pringsewu selamat siang Om Milton kebetulan kebetulan kita bermain di sini silaturahmi di sini dapat sama-sama kita lihat Om pot-pot yang dihasilkan atau kerajinan tangan yang di sini kalau secara pribadi saya bilang pot-pot yang di sini unik bentuknya unik namun saya juga perlu tahu seperti apa menurut Om Milton sebagai perawat bonsai apakah pot-pot ini sudah termasuk bisa kita kategorikan bagus untuk kita gunakan di rumah ya saya pribadi standar dari bentuk kekuatan dan kualitas pot ini recommended menurut saya sudah cukup baik sudah cukup baik jadi akan tetang menurut saya dari Mas Aris Tia Budi ini recommended untuk buat pot harian bahkan memang nantinya untuk dibawa ke lomba juga sudah lantas berarti pot ini pot hasil karya Om Aris ini sudah termasuk bisa dibawa ke pameran pameran bonsai sudah bisa ya Om ya sudah oke jadi sahabat umping bonsai sudah mendengarkan semua silahkan kalau mau check in recheck atau memesan atau membuat menerima pesanan sesuai pesanan dari konsumen dari sahabat semua dan menerima juga yang langsung disini yang membuatnya disini kita minta alamat pastinya supaya sahabat semua tahu ya kalau sahabat bonsai ingin memesan pot dari saya jadi bisa ke desa Pujudadi Kecamatan Paradasuka Kabupaten Peringsewu disini saya juga ada nomor yang bisa dihubungi bisa melalui telepon maupun WA jadi untuk nomornya 08 21 86 39 24 01 terus itu juga sudah nomor WA ya ya terus untuk Facebook bisa di linknya atau Facebooknya sendiri namanya apa ya untuk Facebook tetap menggunakan nama saya pribadi nama Aris Setia Budi bisa kalian dicek di Facebook atau bagi teman bonsai itu yang sudah gabung di grup Peringsewu maupun komunitas bonsai Peringsewu disitu ada Aris Setia Budi disitu ada karya-karya saya disitu baik bonsainya maupun potnya bisa langsung cek disitu aja Oke sahabat Tombing Bonsai ini adalah salah satu pengerajin pot untuk penempatan bonsai-bonsai seni bonsai bukan hanya terdapat pada pohonnya atau tanaman-tanamannya juga terdapat pada penempatannya seperti pot dan hong atau catur disini untuk peningkatan usaha ekonomi kreatif jadi sampai disini dulu sahabat Tombing Bonsai dan saya kembali mengajak sahabat Tombing Bonsai mari subscribe like komen tekan loncengnya bagikan atau share ke sahabat-sahabat semua terima kasih selamat siang terima kasih terima kasih